Intro Final pilihan AFF U16 2022 menjadi yang ketiga untuk timnas Indonesia U16 Sebelumnya timnas U16 sudah pernah tampil pada final 2013 dan 2018 Timnas U16 gagal menjadi juara pada 2013 namun berhasil pada edisi 2018 Ini menjadi momentum buat timnas U16 kembali meraih gelar juara piala AFF Apalagi timnas U16 bermain sebagai tim tuan rumah Pasukan Bema Sakti tentu bakal mendapatkan dukungan penuh dari para supporter Timnas Indonesia U16 sendiri wajib mewaspadai misi balas dendam yang akan diusung Vietnam pada laga final nanti Maklum Vietnam pernah dikalahkan timnas U16 pada pertemuan sebelumnya Ketika itu timnas Indonesia U16 mampu meraih kemenangan 2-1 atas Vietnam Namun laga final nanti diprediksi akan berlangsung berbeda Meski demikian dukungan penuh dari para supporter bakal menghadirkan motivasi tambahan buat timnas Indonesia Lebih lanjut pahlawan kemenangan timnas Indonesia U16 tentu saja bisa dialamatkan kepada keeper Andrika Fatir Rahman Pada babak adu penalti Andrika sukses menahan satu tendangan penalti pemain Myanmar Usai pertandingan Andrika mengungkapkan bahwa saat babak adu penalti dirinya selalu melantunkan zikir Menurut Andrika berkat zikir itu dirinya lebih tenang sehingga dapat menghalau tendangan penalti pemain Myanmar Shane Wan Aung Upaya pemain muda Burnu FC Samarinda itu pun membawa Indonesia memenangi adu penalti dengan skor 5-4 setelah imbang 1-1 selama 120 menit Selain nasihat keluarga Andrika mengakui ketenangan dirinya muncul setelah mendapat masukkan pelatih keeper timnas U16 Marcus Horizon Coach Marcus menurut saya lebih tenang dan fokus menerapkan apa yang sudah dilatih Saya mempraktikan tip dari Coach Marcus dan Alhamdulillah hari ini membuahkan hasil Ungkapnya, Indonesia melaju ke final piala AFF untuk Madapi Vietnam yang mengalahkan Thailand 2-0 dalam laga semifinal lainnya Timnas Garuda Asia U16 berhasil memastikan diri lolos ke final piala AFF U16 2022 hari Rabu 10 Agustus 2022 Berhadapan dengan Myanmar, skuad Garuda lolos ke final setelah menang melalui babak adu penalti dengan skor 5-4 setelah dibabak normal pertandingan sama kuat 1-1 Pelatih timnas Indonesia U16 Bimasakti terlihat jadi sosok yang paling tegang menyaksikan anak asuhnya menjalani adu tendangan penalti Terulang kali ia memanjatkan doa sembari menutup mukanya Dia bahkan tetap tegang ketika eksekusi penalti keempat Shane Wanaung dimentahkan keeper timnas Indonesia Andrika Fatir Tangis Bimasakti pun berjauh seh kemenangan dipastikan menjadi milik timnas Indonesia U16 Lampak usaha lagi berakhir Andrika Fatir bintang kemenangan timnas Indonesia menghampiri Bimasakti dan memeluk sang pelatih Bimasakti pun jadi sosok yang mengajak anak asuhnya untuk memberikan salam kepada penonton yang memadati Stadion Maguaharjo Sejatinya Bimasakti bukan satu-satunya sosok yang menais Beberapa pemain timnas Indonesia U16 juga terharu akan sukses tim melaju ke final Biala AFF U16 Tidak ketinggalan sembari berdiri ke arah penonton Bimasakti membawa serta kostum bernomor punggung 2 milik almarhum Alvin Lestaluhu Alvin adalah anak asuhnya di timnas Indonesia U16 yang meninggal dunia pada tahun 2019 akibat sakit terhadang otak Pada sebuah kesempatan Bimasakti menjelaskan jersey Alvin Lestaluhu adalah simbol dari seorang pemain yang punya semangat juang tinggi ketika membela negara Bimasakti sangat berharap pemain timnas U16 Indonesia sekarang bisa menirut semangat juang mendiang Alvin tersebut Anggota EXCO PSI Hasani Abdul Ghani menjelaskan perkembangan naturalisasi pemain timnas Indonesia Seperti diketahui tiga pemain yakni Jordi Ahmad, Sandy Wals, dan Shaini Patimana saat ini masih dalam proses naturalisasi Mereka sebelumnya sudah datang ke Indonesia untuk merampungkan berkas-berkas tabahan untuk menjadi warga negara Indonesia Terakhir berkas ketiga pemain ini sudah berada di DPR RI Namun DPR masih dalam masa reses sehingga proses naturalisasi ini sedikit terhampat Selanjutnya berkas akan dicek ulang dan akan diteruskan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk diresmikan Proses naturalisasi Jordi sempat menjadi sorotan Pasalnya dia memilih meninggalkan klub khas UPenn dan bergabung dengan tim Liga Malaysia Johor Darul Tadid Performa Jordi dikhawatirkan akan menurun karena tidak bermain di Eropa Namun, Sian Tayong dengan tegas meminta proses ini dilanjutkan karena mereka dibutuhkan di timnas Indonesia Terbaru EXCO PSSI yang sekaligus mengawal proses naturalisasi Hasan Abdul Ghani memberikan kabar Melalui laman Instagram pribadinya, Hasanning mengungkapkan foto bersama calon pemain naturalisasi tersebut Menariknya pada keterangan pada gambar disampaikan jika akan ada kabar gembira pada 22 Agustus mendatang Mudah-mudahan 22 Agustus mendatang ada kabar gembira dari Senayan Semoga Jordi Ahmad dan Sandy Wolves semakin dekat membela timnas Tulis Hasanning Hasanning hanya menyampaikan kabar untuk Jordi dan Sandy Yang bergerakan hal ini karena Shaini menyusul dalam proses melengkapi berkas di Indonesia Pasalnya pemain yang berposisi sebagai back ini masih dibutuhkan oleh timnya yakni Viking FK Jika kabar ini benar, maka Sandy dan Jordi sudah ditunggu agenda FIFA Match Day saat bergabung dengan timnas Indonesia Squad Garuda akan menjalani laga uji coba melawan timnas Kurekau Yang akan digelar antara 19-27 September mendatang Lebih lanjut pelatih timnas Indonesia, Sian Tayong Diprediksi akan puas mendengar kabar baik dari proses naturalisasi Sandy Wolves dan Jordi Ahmad Sejak tahun lalu persatuan sepak bola seluruh Indonesia atau PSSI Memang telah gencar mencari pemain berdaerah Indonesia di luar negeri untuk memperkuat timnas Indonesia Bukan tanpa alasan hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk membentuk timnas Indonesia yang kokoh Khususnya dalam menghadapi Piala Asia 2023 Setelah melalui proses pendekatan yang cukup lama Tiga pemain berdara Indonesia yang di Sandy Wolves, Jordi Ahmad, dan Shaini Patimana Menyatakan kesediaan mereka untuk membela timnas Indonesia Oleh karena itu proses naturalisasi pun mulai dilakukan sejak awal tahun 2022 Pada Mei lalu, para pemain sempat datang untuk memenuhi proses administrasi Sekaligus berlatih bersama timnas Indonesia Kiri penantian panjang tersebut mulai menunjukkan titik terang Dua dari tiga pemain yang di Sandy Wolves dan Jordi Ahmad Sama dikabarkan semakin dekat menyendang status warga negara Indonesia Sementara itu proses naturalisasi Shaini Patimana lebih terlambat Melantaran berkas yang diajukan ke Kemenkumham tidak secepat dua pemain lainnya Di sisi lain, program naturalisasi ini bukan kali pertama dilakukan Indonesia Sudah ada puluhan pemain lain yang dinaturalisasi sejak tahun 2010 silat Jadi timbul pertanyaan, sampai kapan program naturalisasi ini dilakukan? Apakah mungkin di masa depan kita melihat 11 pemain yang menjadi starter di squad timnas Semuanya pemain keturunan? Hasari lantas memiliki standar atau acuan mengenai seberapa banyak pemain naturalisasi Yang bisa membela timnas Indonesia Menurutnya, maksimal ada empat pemain naturalisasi Ada anggapan, kedatangan pemain keturunan di timnas Indonesia punya dampak buruk Utamanya adalah terhadap perkembangan pemain lokal Mengenai kesempatan mereka untuk bermain di timnas Indonesia Hasari justru melihat hal yang sebaliknya Yang merasa kedatangan pemain keturunan justru bisa menjadi pemicu bagi pemain lokal untuk lebih berkembang Terima kasih telah menonton!